Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca setiap poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat Meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam headline news harian poskota Edisi Minggu 7 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan kepada pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya berita kriminal Polres Jakarta Selatan menangkap pelaku penculikan terhadap pengusaha Yang berlatar belakang bisnis dan hutang piutang Penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan dari kakak korban Yang menyatakan saudaranya tersebut hilang Dari keterangan saksi bahwa korban dijemput sekelompok orang di kosannya Polisi pun langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku Aksi petugas pemadam kebakaran yang membantu warga menemukan jam tangannya yang jatuh ke dalam gorong-gorong Aksi tersebut viral di media sosial dan mendapat apresiasi dari netizen Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik tersebut Terlihat petugas damkar dengan membawa peralatan yang ada Mencoba membongkar beton yang menutup gorong-gorong tersebut Ketika penutup gorong-gorong yang terbuat batu beton tersebut berhasil diangkat Satu petugas damkar lalu masuk ke gorong-gorong untuk mengambil jam tangan yang terjatuh itu Berita selanjutnya berita tentang anggaran penanganan banjir Yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta sebesar 5 triliun rupiah Anggaran sebesar itu dinilai Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria Masihlah belum cukup untuk mengentaskan banjir di Jakarta Pasalnya anggaran 5 triliun rupiah hanya diperuntukkan Bagi pembebasan lahan dan normalisasi kali ciliwung Dan berita terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu preview big match Liga Inggris pekan ke-27 Yang mempertemukan Manchester City melawan Manchester United Pada pertandingan yang akan ditayangkan pada minggu malam nanti Menjadi pertaruan kedua tim untuk membuktikan siapa yang paling layak menjuarai Liga Inggris musim ini Mengingat keduanya kini tengah duduk di puncak klasemen Yaitu di posisi pertama untuk Manchester City Dan posisi kedua di tempat Manchester United Demikianlah berbagai informasi menarik yang kami sajikan di edisi poskota kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti komunitas, UMKM, kuliner, plesir, dan style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospota.go.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada Pewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi masih terjadi Jangan abai protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!